Nah kita lanjutkan ya Jadi sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat Bunyinya Adat Basandi Alua Alua Basandi Jopati Jadi Adat Basandi Alur Jopati Berdasarkan asas kepatutan Menurut akal Nah Pengunci adatnya itu adalah persumpahan Nenek moyang Mumpamanya tidak boleh kawin sesuku Piliang Tidak boleh menikah sama piliang Caniago tidak boleh sama Caniago Koto tidak boleh sama-sama koto Ayang patapang tidak boleh sama-sama patah Kalau dia menikah sesuku Maka disumpah oleh nenek moyang Datu para pati yang dan sebatang Kalau dia menikah oleh sesuku juga Maka dia adalah ibarat pohon Ke atas tidak berpucuk Ke bawah tidak beratang Di tangah-tangah di kiri yang berpucuk Nah Itu kalau dia menikah Sesuku tidak boleh Atau dia bayar dendam Kerbau putih Bayar dendamnya Memotong kerbau Kerbau bule Dipotong kambing Tapi setelah itu Setelah dia menikah Potong kambing Dihusir dari Masyarakat Tidak boleh Tinggal di kampung itu Karena telah menunjai Adat Itu dulu Sekarang banyak orang Yang kawin sesuku Nenek Apa namanya Nenek mama Sudah tidak bisa memegang kerbau lagi Terlalu besar kerbau lagi Untuk dipotong Akhirnya Masalah adat ini Tidaklah Menjadi perhatian Betul Yang menjadi perhatian Adalah agama Karena telah menjadi Per Sekesebakatan Bahwa adat dan agama itu Bisa disatukan Dengan adanya Monumen Di daerah Lintau tadi Yang namanya Adat bersandi Sarat Sarat bersandi Kitabullah Dulu tidak Dulu Adat Bersandi Alur Alur bersandi Kepada asas Kepatukan Al-Luhayupatui Sekarang Bersandikan Adat bersandikan Kitabullah Maksudnya Al-Quran Peranan siapa itu Peranan para ulama Bisa Bisa Mengajak Manusia Beransur-ansur Ke arah Tauhid yang benar Apalagi Gajah kita Gajah Tauhidnya ya Nah asma Jadi kita lihat Adat-adat itu Mana yang bertentangan Dengan adat Mana yang tidak Adat yang bertentangan Dengan agama Beransur-ansur Ditinggalkan Tidak boleh Sekaligus Sekaligus Kalau sekaligus Terjadi Pemperangan Ada Namanya Tuan Kunan Rencih Yang paling keras Menteri Tuan Kunan Mereceh Begitu Orang banyak Zikir Surau Surau itu Dirobohkan Begitu Ada Ibu Makciknya Yang Memelihara Dia Tidak Mau Berkati-kati Salat sumber Dimunuh Itu Menurut catatan Orang Melanda Sangat Sangat Ekstrim Tuan Kunan Receh Tapi Yang Yang Lainnya Tidak Laksa Ekstrim Jadi Ada Surau Yang Dirobohkan Ada Orang Yang Dibunuh Menurut Orang Melanda Kalau Menurut Orang Sumatera Tidak Dia Dibunuh Tapi Diberikan Peringatan Keras Memang Dia Meninggal Tak lama Sudah Itu Tapi Bukan Karena Dibunuh Karena Memang Ada Sakit Yang Lain Memang Dia Tak Lama Dibunuh Nah Jadi Kesimpulannya Bahwa Disatukan Begitu Juga Agama Dan Sains Bisa Dimanfaatkan Digabungkan Untuk Memahami Nilai Nilai Agama Waktu Kita Tinggal Lima Menit Ada Pasanya Lama Lima Menit Jika Tidak Ada Soal Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Hapalan Putra Yang Tertinggal Berapa Orang Lagi Yang Tertinggal Ini Coba Aras Coba Aras Ini Kalian Menyebut Masa Kitasnya A Apa Asentis Ulangi Aras A Asentis R Reticular 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 A Apa yang A A Reticular A Activity 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 Retic Retic belum terjawab wah luar biasa, ayo maju lagi yang putra tinggal 5 menit ada berapa orang lagi yang harus mempapak, silahkan siapa yang belum? sini dekat bawah belakang ada ada yang keras ya mas mas 大is mas 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 as mas tapi Sistem itu bukan yang biasa saja, itu adalah agama biasa saja, bukan lebih daripada itu, yang terdapat ilmu pengetahuan dan peradaban yang lukap. Salah-salah sikit lidah tidak apa-apa, kita masih semester satu, ya silahkan. Sisi, Islam adalah, Islam ini mencari lebih dari sistem teologi. Artinya Agama Islam bukan agama misal saja Bahkan agama Islam Dalam ini daripada itu Di dalamnya ada pengetahuan Dan peradaan yang menganggap Oke silahkan dulu Ini tempat tangan ini menghilangkan apa loh 8 kali ya Menghilangkan apa 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 Oke Nanti disambung mungkin Nanti disambung masing-masing buat seperti ini ya Jadi ketakawan ini banyak nyamuk di kabar kau Kenapa? Muka-muka gitu terus Enggak, aku anti stroke Terus siapa tadi lagi? Nah silahkan Jadi ilmu apa? Berikan ilmu tentang anti stroke Juga anti perusahaan akidah Juga berubahasa Inggris juga Nah silahkan Nah silahkan Terdapat ilmu pengetahuan dan peradaban yang langka Ini siapa namanya? Nama siapa? Mustafa Mustafa Kampung dimana? Di Kampang, Makinang Oh di Makinang Dimana Makinang? Di Seberang Seberang? Muraway? Di Sisyarang Oh di Sisyarang Nanti sampai di Sisyarang Baca sama ibu-ibu sana Islam is indir Dari Sisyarang Apa? Eh pinterah nak wana om Lepan Dia coba seperti ini Dulu bertepat Lidahnya Kini Lepan Dia cerah bawa Islam is indir Tentepat 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 ya Tunjukkan perbedaan Sebelum kuliah Dengan setelah Kuliah Walaupun hanya satu Silahkan Siapa nanti namanya? Mustafa Tunggu tangan Mustafa Tahu artinya Mustafa? Tahu Apa? Pilihan Wah pilihan dia Paling tidak pilihan pacarnya Untuk jadi suami Satu lagi ya One more One more person Yes please Supplyization Supplyization Jadi agama situ Bukan yang segera Agama-agama biasa Terus? Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Yang ibunya Melayu Melayu mana? Melayu 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 Jadi bapak Bapak khusus dulu Bapak pun mencobakan orang Inggris asli Bapak tanya Where are you from? Dari mana? Kata 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 Itulah Am Belajar lain Nak pandai bahasa Inggris Am cat Ramai Am untuk orang barat Am nak pandai Banyak cek Dia lari Lari dia Takut dia Bapak bawa bahasa Inggris Kemudian di tempat Bapak mengajar Bapak mengajar SMA Itu 17 tahun Jadi di sebelahnya Itu guru bahasa Inggris Jadi setiap hari Bapak berbahasa Inggris Dengan guru Bahasa Inggris Bapak belajari Jadi Guru bahasa Inggris Ini pun Banyak yang tidak hafal Dengan pepatah Istilah-istilah Dalam bahasa Inggris Nah jadi Kalau kita mau Mengajar Belajar Kita hafalkan Kita bisa Lebih Dibandingkan Dengan orang yang Memang jurusannya Bahasa Inggris Jadi tanamkanlah Ilmu dan keciptaan Jadi bagi orang-orang kampung Biasa mengacepkan itu Begitu belum puasa Bisa seramah Ungkapkan sedikit Bahasa Inggris Ia berbeda Mereka berbeda Sebelum apa itu Dia anti bahasa Inggris Mereka patah Setelah kuliah Baru 6 bulan Katanya Masuk pulang puasa Lapan naylon Bahasa Inggris Jadilah Padahal yang kita baca itu Mungkin masih ada Pelik-peliknya sikit Tapi orang kampung Kan nak tahu dia salah Hantung saja Kita sendiri Yang menjadi kori Kita sendiri Yuri Kita sendiri lah Jadi pemenangnya Jual satu MTK Yang jurinya Kita sendiri Orang lain Tidak ada Jadi kalau kita ceramah itu Anggapnya orang lain Tidak tahu Ya Fede kita Anggapnya orang lain Tidak tahu Terus saja Nanti kalau ada Kita ada orang yang Menurut Anggap kita banyak orang Bintar disitu Nanti kita grogi Hilangkan Nah Bapak Arisenin kemarin Di UIN Di Masjid Bisa UIN Bapak kiram Untuk mahasiswa Nah ada cepat kemarin Arisenin dulu ya Nah Bapak mau UIN Bapak sangka Untuk mahasiswa Rupanya rektor Yang Bapak ceramahin Disitu Ketua MUI lagi Pak Ilyas Dia Direktur pasca lagi Ah Ceramah Bapak disitu Nah rupanya Beri sambutan Untuk rektor Nah indah sekali Bagus Banyak Bapak Ketua-Bapak Yang dalam Bahasa Inggris Dan Berselesen Bahasa Inggris Itu pun banyak Nah Jadi sudah Menyatu saja Dengan Bapak Dan dia setelah itu Di komunikasi Dengan Bapak Bahasa Inggris Or Alamatnya sekarang Dimana Karena dulu Alamat Bapak lain Jadi yang Bahasa Arab Bahasa Inggris Kita jangan malu-malu Jadi ada Katanya The three Advice To learn English Belajar Bahasa Inggris Itu ada tiga syarat Yang pertama Don't be same To speak English Jangan malu-malu Don't be same Jangan malu-malu Same Malu Jadi kalau orang Inggris Eh malulah kau sikit Be same On you Malulah kau sikit Be same Same itu malu Same on you Nah saran pelajar Bahasa Inggris Yang pertama Don't be same To speak English Itu pertama saja Jangan malu-malu Yang kedua Speak Clear Clearly Clear itu jelas Speak clear Ucapkanlah dengan jelas Walaupun salah Tapi jelas Supaya bisa diperbaiki Jangan antara Ya dengan tidak Kalau salah jelas Salahnya Nanti diperbaiki Jelas Kebaikan Yang pertama Don't be same Yang kedua Speak clearly Yang ketiga Don't take her Even grammar Jangan terlalu terikat Dengan tata bahasa Takut nanti salah Tata bahasa saya Jangan terlalu terikat Ucapkan saja Nah itulah Tiga syarat Belajar Bahasa Inggris Termasuk juga Bahasa Don't be same Speak clearly Clearly Dan Don't take care Take itu Care itu Apa itu Apa itu Apa itu Apa itu Apa itu Don't take care About grammar Jangan terlalu terikat Dengan grammar Oke Thank you Very much Arjuminkum afwan In wajatku Biha Kho'at Wa billahi Taufiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini ada yang akan ditendah tangan lagi Enggak ya Sudah Selesai semuanya ya Sudah selesai Jam berapa lagi masuk Jam berapa lagi masuk Sudah 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 Tidak ada yang tinggal Tidak ada ya Alhamdulillah Tadi kok lama kalian masuk Biasanya 15 menit Sebelum babak masuk Kalian sudah Hari sini Saya usahakan Lalu kepanasan ya Ya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Allah 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 Dia hafal masalah Kiri sini ya Oh Allah selamat menikmati selamat menikmati